Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ketujuh dalam mata kuliah bahasa Ibrani. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak kami akan memasuki perkuliahan kami bahasa Ibrani. Beri kami roh penyertian supaya kami dapat memahami bahasa Ibrani yang baik untuk mengerti bahasa asli dari kitab suci. Perjanjian lama. Terpuji oleh Engkau Bapak, Demi Kristus Yesus. Amin. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi yang berkaitan lanjutan dari pembahasan kita minggu yang lalu. Minggu ini kita akan belajar konsonan V, P, Sade, Kof, dan konsonan Res, Shin, Shin, Tau. Dan itu akan menjadi huruf yang terakhir kita pelajari dari seluruh rangkaian huruf-huruf bahasa Ibrani. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita gemuli. Baik kita akan masuk pada bagian yang pertama yaitu konsonan V, P, Sade, Kof. Bahwa nanti kita akan pelajari huruf Fawel, O, Kholem. Fawel, O, Kholem. Sekedar merefresh apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Kita telah belajar Aleph, Bet, Bet, Gimel, Dalet, Shin, Tau, Tet, Hed, Jain, Waw, He, Yod, Kaf, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Shamek, Ayin. Kita sudah pelajari huruf ini. Ada juga yang telah mempelajari A-Katah, A-Kamat, V, V, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I dan E shengol. Itu juga kita sudah pelajari. Nah hari ini kita akan belajar konsonan berikutnya yaitu P itu fajar, V F ya. Jadi dia tidak pakai titik di tengah ini V tapi kalau dia pakai titik di tengahnya dia dibaca P pacar atau P lalu kemudian huruf yang ketiga yalah shade yang kata nanti shade itu itu dari nut nut atau T-S shade dan yang terakhir yalah cough atau Q quality Nah hal yang penting dari empat huruf ini C, P, Shade, Kof kita perhatikan aksara ada titik di tengah-tengahnya dengan adanya titik buninya berbeda ini tidak ada titik maka dia V ini ada titik maka dia P ini ada titik cough ini tidak ada titik jadi tetap cough ini ada titik bad tidak ada titik dia vet ini kan jadi V ini tidak ada titik jadi kh kaf ini jadi K kaf kaf jadi ada perbedaannya ya yang terlihat diperhatikan itu dalam penulisan bahasa berani kemudian ada aksara yang mirip yaitu antara shade dengan alef shade dengan ayin hampir mirip hati-hati agak bengkokannya hampir mirip antara shade alef shade dan ayin perhatikan juga bunyi yang mirip antara cough dan cough kan cough dan cough ini cough ini cough ini harus diperhatikan antara cough dan cough juga kita harus mempelajari vowel diantaranya yang telah kita pelajari yaitu apatah akamat vowel ihirik vowel ihirik male vowel ei ei shere ei shere male dan ei shegol nah kita akan menambah huruf vowel itu sekarang yaitu vowel oholem nah oholem ini terdiri dari dua yaitu oholem oholem dan oholem male nah oholem ini hanya satu titik diatas alef ini sementara holem male itu ditambah huruf wow setelah huruf alef jadi kalau dia begini titik diatas itu holem tapi kalau dia begini ditambah wow lalu begini titik diatas ini namanya holem male ini holem male jadi kita tambah hari ini lagi dari apatah akamat hirik kemudian ei sekarang o oholem dari bentuk dua bentuk yang pertama holem yang kedua holem male nah kita lihat contoh ini ho dash ho dash artinya bulan ho dash atau ini tov tov artinya baik atau good nah dengan mempelajari huruf holem 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 ini dan holem male kita akan menambah vokabulari kita kosa kata vokabulari kita kosa kata apa itu kodesh kodesh artinya kekudusan kodesh itu kadosh kodesh kudus kudus itu kan kekudusan kemudian kata shadik 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 artinya kebenaran shadik 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 ya benar atau keadilan kemudian ini matsah 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 artinya roti tidak berani kemudian kata shakal 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 artinya shakal sejenis mata uang israel shakal 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 mata uang israel itulah itulah kosa kata yang kita pelajari hari ini yang pertama itu kodesh yang kedua shadik yang ketiga matsah yang keempat shakal ini harus dihafal ya nanti di ujian keluar ini sebutkan kosa kata yang anda tahu tulis dalam bahasa ibrani kita harus hafal kosa-kosa kata ini oke kita lanjut kalau kita sudah mempelajari tadi saya ulangi dari awal konsonan p v p shak shade kof kita sudah mempelajarinya kemudian ada konsonan kholim kholim itu kholim biasa dan kholim male dan kita telah belajar bagaimana penggunaannya dan ada fokabularinya nanti di rumah nantihan bacalah kombinasi kurut di bawah ini ini kan k b v k bi fi fa ka fa fe ki fi nah ini dibaca nanti dari bahar nomor 2 ba av ak ka afa fa nanti dibacalah sampai habis ya ini melatih kalian untuk berbahasa ibrani nah ini juga baca dengan suara nyari asya i i el el baal baal kan baal baal baru baal sama dibaca nanti baru bacalah aksar ibrani dengan kholim ini nanti baca kalian ini pakai huruf kholim o so mo ko bo do lo got ini dibaca nanti ini do ho jo to shop nok shop shot ok to ini dibaca nanti sini ini pakai untuk kholim kemudian bacaraan nanti di bawah ini aksara kholim male ini kan kholim male di bawah ini boc ek bot at bol will il bot wet moh moh ma red moh 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 nah nanti dibaca ini sampai selesai baru ini tugas kalian ini tugas di poin ini tandailah kata-kata yang mirip di bawah ini jadi kata-kata yang mirip di bawah ini misalnya ini kita lihat ini mana yang mirip misalnya ini pit pit ini juga pit ini pit ini pit jadi sama ya pit ini pit 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 nah nanti jart lah di bawah ini ada 10 soal setelah itu bacalah ini dengan suara nyaring pi piha pih peot pah pone ya dibaca nanti oke kita sudah mengakhiri itu sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua yaitu konsonan res sin ya dari konsonan res sin sin tau res sin sin tau dan kita akan belajar vokal terakhir vokal u yaitu vokal kubut dan nanti vokal syurek atau syuruh dan vokal itu kan ada a a e i u o jadi ini u sudah kita pelajari vokal apakah kiri i baru e sudah kita pelajari e eirei eiseri baru o tadi oholem dan oholem male sekarang yang kelima u konsonan u kubut syurek atau syuruh nah baik kita akan pelajari nah sekedar mengulangi seperti yang di atas tadi kita sudah belajar alef bet bet gimel dalet shin tau tet het jahit waw he yod kaf kaf lamet mem nun syamek ayin pe pe syade kof itu yang sudah kita pelajari lalu vokalnya yang kita sudah pelajari vokal apatah akamat ihirik hirik male e syere e syere male e syegol itu sudah kita pelajari baru tadi baru saja kita pelajari kholem oholem dan oholem male nah sekarang nanti kita akan mempelajari u nanti kita akan mempelajari huruf u yaitu kubut nah sekarang kita lihat satu persatu yang akan kita pelajari yaitu huruf res rasa atau r translasinya res shin shin shalom esha ya esha shin baru ini ada shin apa bedanya ini antara ini dan ini ini shin ini titiknya di sini kalau shin ini titiknya di sebelah kanan ini di sebelah kanan ini di sebelah kiri ini shin di sebelah kanan titiknya shin di sebelah kiri titiknya jadi itu nanti S-N dia kalau ini kalau di sebelah kanan titiknya dia S-H kalau di sebelah kiri titiknya berarti dia S tidak ada S-H baru ini terakhir Tau Tarian atau T sudah 22 huruf yang kita pelajari bahasa Ibrani ini terakhir Res Sinta nah hati-hati ada mirip yang mirip ya antara Res dan Dalet ya tinggal bengkokannya yang beda ini agak agak bulat sedikit ini agak siku ya antara Res dan Dalet kemudian juga kita harus lihat yang mirip antara tadi Sin Sin yang ini di atas titiknya dengan Sin yang di atas ini titiknya ini di sebelah kanan ini di sebelah kiri jadi antara S-Y dengan S jadi kalau di sebelah kanan dia S-Y kalau di sebelah kiri dia tanpa S ya menjadi S sendiri nah antara Sin dengan S-Samek nah jadi harus kita bedakan antara Sin dan S-Samek ini yang agak mirip nah sekarang kita mempelajari vowel baru kita tadi telah mempelajari di atas ya itu A Patah Kamat I Hirik dan Male E E Sirei dengan E Sirei Male dan E Segol lalu O-Holem dan U Holemen O-Holemen dan sekarang kita belajar konsonan U vowel U yaitu U-Kubut dan U-Surek atau Suruh nah U itu ditulis seperti ini nah U jadi ditulis dia titik tiga di bawah satu dua tiga nah ini dia U-nya ada titik tiganya nah dia titik tiganya itu miring miring ke bawah satu dua tiga itu namanya kubut U U-Kubut berbeda dengan U-Surek ini U-Surek U-Surek itu dia hanya menambah wow tapi ada titiknya ini dia misalnya gini ini wow dan ada titik disini jadi titik inilah yang ini titik ini yang dia menjadi Shurek atau Suruh U-Surek U-Surek jadi U-Kubut dia titik tiga ke bawah miring dan U-Surek Alef tambah wow titik ini wa Alef tambah wow titik disini titiknya itu membuat dia Shurek atau Shurek nah contoh pemakaiannya kita lihat misalnya ini ini kan titik tiga ini ku ku ini kubut kan baru bud ini kubut kubut nah ini kubut Atau ini S Shurek Shurek dia hanya menggunakan huru wow tambah titik ini U Shurek nah Shurek nah konsonan wow ini jika ditambah titik di atas dia menjadi Ho Kholem kalau dia di titik ini ini kan ada titik ini tapi kalau wow ini ada titik disini di tengah dia menjadi Shurek jadi kalau dia disini menjadi O Kholem dia disini menjadi Shurek menjadi U tapi kalau dia disini dia menjadi O nah harus dibedakannya mana Kholem mana Shurek Kholem itu O Shurek itu U jadi hanya menggunakan satu huruf dari berani yaitu wow wow itu bisa bermacam-macam konsonannya nanti atau vowelnya tergantung titiknya dimana titiknya di atas jadi O Kholem titiknya dia di bawah jadi E Shurek titiknya di tengah ini dia menjadi Shurek nah dengan mempelajar itu maka akan tambahlah vokat mulari kita atau kosa kata kita apa itu kosa kata yang baru kita lihat ke bawah ini yang pertama syukar 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 artinya sugar gula sugar syukar gula ingat ya harus dihafal ini kosa kata nanti keluar ujian harus dihafal syukar gula atau syukut atau syukut ya syukut bukan syukut syukut karena ini titiknya di atas jadi syukut O Kholem syukut artinya syukut salah satu apa namanya kota di Israel atau hari raya sehari raya Israel syukut hari raya syukut syukut nah itu kemudian tadi kan ini syukar syukut ini ada syus syus apa itu syus artinya kuda dalam bahasa Ibrana syus kuda kemudian lagi apa ini gu gufah gufah gu ini kan oh syukut ini ada wow dan titik berarti syukut gufah artinya badan nah ini lagi ada ini syukut syukut kita baca ugah 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 artinya kue bolu atau kue tar nah atau ini ini syukut ini ada wow dan titik di tengah syukut syulamit 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 artinya ini syulamit gadis syulam tokoh memperlih perempuan dalam kitab hidung agung syulamit kemudian ada ini ingat ini holem to ini akamat akafatah jadi torah torah artinya torah atau hukum tau ini ada titik di atas berarti o o holem bo ini ada e sygol boker 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 artinya pagi bokertof artinya selamat pagi bokertof selamat pagi leilatof selamat siang yom tof selamat malam bokertof selamat pagi jom tof selamat siang bokertof bokertof selamat pagi tadi yom tof selamat siang leilatof selamat malam jadi bokertof pagi yom tof siang selamat siang leilatof selamat malam nah ini boker boker pagi ini mo syah mo syah artinya musa moseh moses moseh ini pesah pesah artinya pasca passover kemudian ada lagi bara bara artinya menciptakan bara elohim Allah menciptakan bara elohim hasamayim we'et ha'aret Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi ya bara elohim we'et hasamayim we'et ha'aret ya nah itu contoh kosa kata dan ini terakhir kosa katanya rosh 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 hasanna rosh hasanna rosh hasanna rosh hasanna artinya tahun baru rosh hasanna tahun baru nah inilah kosa kata setelah kita pelajari tadi beberapa konsonan terakhir dari bahasa ibrani yaitu konsonan res shin shin tau setelah kita pelajari itu lalu kita pelajari tadi konson huruf atau vowel vowel u yaitu vowel kubut dan syurub ini kubut dan syurub lalu kita mengerti perbedaan antara holim syurub lalu kita mendapatkan kosa kata baru mulai dari syukar syukot syush gufah ugah syalamit syulamit syulamit torah bokor moshe pesah bara dan ros hasanna ini itu kosa kata baru dan sekarang kita akan latihan nanti bacalah kombinasi aksara ini ya radada ras ra ri di di ri nanti bacalah ini di rumah latihan bacalah kombinasi aksara vowel ukubut dan usurek ini syu tu ju lu ru syu mu ku ku ya ini q ku ini k ku ku nanti dibacalah itu kemudian bacalah kombinasi aksara vowel ukubut dan usurek nah ini tadi u o u kan ini berarti kubut ini syurek ini kolem u o u ini menjadi u ba u ba syu lu syul syol syol nah itu jadi dibacalah nanti ini kemudian ini menjadi tugas kita nanti bukan ini ya yang tunggu sebentar ini hanya identifikasi identifikasi ini 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 yang menjadi tugas lihatlah kata-kata yang memiliki bunyi yang mirip bunyi yang mirip bunyi yang mirip di bawah ini nah misalnya ini contoh rak 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 ini kan kita bisa contohkan menjadi rak oh sorry bukan itu dak itu dak ini tadi rak ya rak ini hampir sama dengan rak ini jadi ini rak ini rat bersama ya rak dengan rat jadi ini sama nanti carilah disini kata-kata yang sama oke dengan demikian berakhirlah pelajaran kita hari ini yang mempelajari konsonan V P V P Shadekof dan vowel O Kholem dan konsonan Res Shin Shin Tau dan konsonan U Kubut dan Shurek dan Shurek latihannya ada dua dikerjakan di rumah lalu kosa katanya dihafal karena itu keluar dari ujian UTS dan juga keluar dari ujian semester dihafal makin banyak tau makin banyak ilai demikian pelajaran kita hari ini baik pengumuman minggu depan kita akan ujian tengah semester bahan ujian tengah semester ialah apa yang kita pelajari dari awal hingga hari ini pelajarlah semua menulislah dalam bahasa berani yang baik supaya anda tau menulis bahasa berani dan nilai anda semakin bagus jadi selamat belajar selamat persiapkan ujian tengah semester kita jumpa minggu depan ujian tengah semester salam buat keluarga tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus yang berkati amin kita berdoa terima kasih Bapak kami telah belajar bahasa berani hari ini untuk semua huruf dalam bahasa berani 22 huruf telah kami tuntaskan kiranya dengan mengetahui bahasa dan huruf kami boleh mengerti membaca bahasa ibrani dan kita cuci berkati orang tua kami berkati kuliah kami berkati simitas akademik dan seluruh bangsa negara kami terpuji dengan kebapak demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Amin Tuhan Yesus yang berkati saudara semuanya